Nah sahabat, jika sudah di testing seperti ini, maka secara otomatis HP Android kamu sudah berubah menjadi iPhone 14 Pro Mac Dan coba kita lihat status bear-nya ya guys ya Dan sudah berubah menjadi iPhone 14 Pro Mac Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial Yaitu cara merubah HP Android menjadi iPhone 14 Pro Mac Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya Bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat, ini dia cara merubah tampilan HP Android menjadi iPhone 14 Pro Mac Nah sahabat, untuk cara merubah tampilan HP Android kamu menjadi iPhone 14 Pro Mac Untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Play Store ya guys ya Jika sudah masuk ke aplikasi Play Store Kemudian kita ketikan saja di pencarian ini ya guys ya Kita ketikan disini iPhone 14 Pro Mac Kita cari saja Kemudian disini ada banyak sekali untuk launcher iPhone 14 Pro Mac ya guys ya Kita pilih yang iPhone 15 Launcher OS 17 yang ini ya guys ya Kemudian disini langsung saja kita install atau download aplikasinya guys Nah sahabat untuk aplikasi iPhone-nya sudah terdownload ya guys ya Dan sudah terinstall di HP Android-nya Kemudian untuk langkah selanjutnya kita buka saja aplikasi iPhone Launcher-nya ya guys ya Kita tunggu loading-nya Nah sahabat jika sudah tampil menu seperti ini Untuk langkah selanjutnya kita pilih Wallpapernya ya guys ya Nah disini ada banyak sekali Wallpapernya Kamu tinggal pilih saja mana yang ingin kamu terapkan guys Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita checklist user Phone 14 Launcher Wallpaper Kemudian disini kita checklist juga iGrey with Trams Kemudian kita klik saja get started ya guys ya Kita tunggu loading-nya Kemudian disini kita izinkan storage sama kameranya ya guys ya Kemudian kita lanjut Kemudian kita izinkan untuk launcher mengambil gambar dan merekam video Kita izinkan guys Kemudian izinkan iPhone Launcher mengakses foto media dan file di perangkat Kita izinkan Kemudian kita tunggu loading-nya ya guys ya Kemudian disini langsung saja kita next lagi ya guys ya Nah untuk langkah selanjutnya disini ada tampilan lebih dari aplikasi lain Kita izinkan untuk tampilan di aplikasi lain ya guys ya Kita aktifkan yang ini guys Nah kita tunggu loading-nya Kemudian kita lanjut lagi ya guys ya Kemudian kita disini ada akses notifikasi Kita aktifkan akses notifikasi iPhone Launcher-nya ya guys ya Kemudian kita izinkan guys Nah untuk langkah selanjutnya disini kamu tinggal pilih saja untuk launchernya guys ya Disini ada iOS Style Disini ada Android Style guys Kamu tinggal pilih saja mana yang ingin kamu gunakan Nah disini kita pilih saja iOS Style guys ya Agar tampilannya mirip seperti iPhone guys Kemudian kita centang fullscreen ya guys ya Nah kemudian kita klik get started Kita tunggu loading-nya guys Nah disini ada buat with get dan izinkan akses Setelah Anda membuat with get iPhone 14 Launcher dapat makses semua data yang ditampilkannya Isinkan iPhone 14 Launcher untuk membuat with get dan makses data mereka Kita centang yang ini kemudian kita klik buat Kemudian jika tampil menu seperti ini Set phone 14 Launcher as default home Kita klik set as default Kemudian kita pilih aplikasi iPhone-nya guys ya Kita tekan Kemudian disini ada swipe down from status bar Kita swipe ya Kita ikuti dulu tutorialnya Oke Oke Nah maka secara otomatis Untuk tampilan di HP Android kamu guys Sudah merubah menjadi full iPhone guys ya Kita lihat status bar-nya Wah mantap banget ya guys ya Tampilannya keren banget Udah kayak iPhone 14 Pro Mac guys Wah ini HP Android loh guys ya Nah sahabat jika sudah di setting seperti ini Maka secara otomatis HP Android kamu sudah berubah menjadi iPhone 14 Pro Mac guys Dan coba kita lihat status bar-nya ya guys ya Dan sudah berubah menjadi iPhone 14 Pro Mac guys Dan cara cukup mudah sekali kan Untuk cara merubah HP Android Menjadi iPhone 14 Pro Mac ya guys ya Nah bagi sahabat yang baru bergabung Di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga Ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar sahabat tidak ketinggalan Mendapatkan notifikasi keren lainnya Dari channel tutorial official ya guys ya Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini guys Semoga video tutorial kali ini Bermanfaat bagi kita semua Dan sampai jumpa lagi Di video tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih sudah menonton video-tutorial berikutnya